Intro Kejaksaan Agung RI meringkuh sosialitas alpantai Indah Kapuk atau PIK, Helena Lim, yang diduga terlibat dalam korupsi timak. Helena Lim selaku manajer PT KSI diduga kuat memberikan bantuan pengelolaan hasil tindak sedana korupsi yang berkaitan dengan timak. Pengelolaan hasil korupsi itu dikemas dalam bentuk CSR. Sosok Helena Lim sendiri cukup dikenal di media sosial, terutama saat Helena Lim melakukan wawancara dengan selebriti Boy William, sosok sosialisita itu langsung dikenal publik. Helena Lim juga aktif di media sosial sebagai konten kreator. Namun, usaha yang terkena kasus korupsi, Helena Lim langsung menghapus Instagramnya. Lalu siapakah sosok Helena Lim? Dikuti dari tribunews.com, Helena Lim mengaku dirinya tidak terlahir dari keluarga kaya, ia bahkan seorang yatim. Setelah ayahnya meninggal dunia, Helena Lim mengaku hanya tinggal di sebuah rumah kecil. Ibunya pun harus banting tulang membiayai sekolahnya sampai lulus SMA. Usai lulus SMA, Helena pun mencari uang sendiri demi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia sempat bekerja sebagai pegawai bank, sekretaris, bahkan marketing. Helena pun mengaku bahwa dulu dirinya kerap bermimpi untuk memiliki rumah dengan kolam renang, gym, ruang karoke, dan salon. Hingga akhirnya mereka kerja kerasnya selama ini, mimpinya pun perlahan-lahan menjadi kenyataan. Helena Lim merupakan seorang pengusaha. Helena Lim juga menjalankan bisnis apotik hingga fashion. Dengan berbagai bisnis dan pekerjaan yang dijalankannya, Helena Lim pun menjadi wanita kaya raya. Ia pun dikenal dekat dengan sejumlah artis ternama seperti Yunusara, Isda Hilya, dan Mike Lewis. Terima kasih telah menonton!